DPRD Kabupaten Surulagun menggelar rapat paripurna DPRD Kabupaten Surulagun tingkat 1 sampai dengan tahap ketiga dengan agenda penyampaian tanggapan dan jawaban eksekutif terhadap paranggan umum fraksi-fraksi DPRD Surulagun tentang rancangan kebijakan umum anggaran atau RKUA dan prioritas pelafon anggaran sementara atau PPAS anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Rapat paripurna tersebut di pimpin langsung wakil 2 Ketua DPRD Surulagun Syahriah didampingi Ketua DPRD Surulagun Tantawi Jauhari. Wakil Ketua 1 DPRD Surulagun Aang Purnama serta dihati 18 orang dari 35 orang anggota DPRD Surulagun yang berlaksu dengan memenuhi korum sehingga rapat paripurna dapat dimulai. Dari pihak eksekutif hati langsung penjabat Bupati Surulagun Hendri Zal. Sekedar Surulagun Insinyur Endang Abdul Nasir, perwakilan Pores Surulagun, dan DIM 042 NOSARCO LEDKOL Infantri Amaral do Cornelius, diwakili dan terambil 14208 ASAI, Kapten Infantri Husnan Effendi, para Kepala UPD di lingkungan Pemkap Surulagun dan Tambu Udangan Leja. Dalam penyampaiannya, Penjabat Bupati Surulagun Hendri Zal mengucapkan terima kasih kepada masing-masing frasi DPD Surulagun yang telah menyampaikan pada agar umum frasi berupasaran, masukan, dan pendapat tentang RKUA dan PPAS APBD Kabupaten Surulagun Tahun Negara 2023. Masing-masing frasi tersebut, yaitu frasi Golkar, frasi Demokrat, frasi PD Perjuagan, frasi P3, frasi PKS, frasi PKB, frasi PAN, dan frasi Gerinta. Penjabat Bupati Hendri Zal juga menyebutkan dalam RKUA dan PPAS Tahun Negara 2023 terjadi penambahan pendapatan asli daerah sebesar Rp10 miliar, dari sebelumnya Rp79,24 miliar menjadi Rp89,24 miliar. Hal itu dikarenakan adanya kenaikan pajak daerah Rp5,5 miliar dari penyesuaian pajak BPHTW. Penyesuaian pajak retribusi pasar pada tukuan sebesar Rp1 miliar lebih dan pajak. Kemudian terkait penambahan penyertaan modal kepada Bank BPHTW di Jambi berdasarkan peraturan daerah sebesar Rp162,5 miliar, dan secara total hingga Tahun 2023 penyertaan modal kepada PT Bank Jambi baru sebanyak Rp55 miliar lebih dari total penyertaan modal. Hendri Zal juga menambahkan dalam pelaksanaan kajian potensi pajak dan retribusi daerah perlu mendatangkan akademisi. Terkait peningkatan pendapatan asli daerah dan pihaknya akan terus meningkat gasorana dan prasorana dalam peningkatan PAD melalui kerjasama dengan Bank Jambi berupa aplikasi. Hendri Zal mengucapkan terima kasih kepada anggota Dewan yang terhormat telah mengingatkan agar penyusunan RKUA dan PPAS-APBD Sarulangun tahun 2023 dan pihak eksekutif sependapat agar penyusunannya dengan penuh kehati-hatian agar dapat meningkatkan pendapatan daerah. Terima kasih telah menonton!